Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku doakan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh dengan sikat-cita selalu ya Karena itu adalah kekuatan kita Hari ini aku akan bersama dengan teman-temanku Dalam acara baktisosial Kami akan mengunjungi dua panti asuhan Jadi aku sudah buat itu Apa namanya? Pizza mini dan juga kuisus pandan Jadi kita lihat nanti acaranya di situ Semoga acara hari ini semua boleh berjalan dengan lancar Dan anak-anak di panti asuhan juga bisa bersuka-cita bersama Tuan Nisa semuanya berkati Aku jalan dulu ya Hari minggu Lumayan padat juga di jalan Mungkin semua juga punya aktivitas masing-masing ya Inilah kota Medan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini aku sedang menuju titik kumpul ya sebenarnya Panti Asuhannya dekat rumah tapi karena titik kumpulnya ada di arah Medan Kota jadi aku harus ke Medan Kota aku mulai macet ya ini adalah kantor pos nah di kantor pos ini titik 0 Kota Medan itu dihitung dari titik sinilah diukur berapa kilometer jadi kalau di rumahku dari sini ke rumahku itu 9 kurang lebih 9 kilometer kalau dari sini ini Kavri Day ya jadi ini kawasan Kavri Day jadi di sebelah kanan jadi kita nggak bisa gelap ke kanan harus jalan lurus kelihatan jadi banyak yang jualan kalau di Kavri Day ya Panti Asuhan yang kami mau kunjungi itu ada masing-masing ada 30an anak-anak yatim ya tapi kadang yang di Panti Asuhan tidak semuanya anak yatim itu sih ada kalanya karena ada bertidakmampuan dari orang tuanya jadi mereka dititipkan di Panti Asuhan miris sih sebenarnya ya punya anak tapi anaknya itu harus dititipkan di Panti Asuhan tapi ya setiap orang mempunyai hidupnya masing-masing yang berbeda dan cara berpikir yang berbeda ya jadi bijak-bijaklah kita jadi orang tua berjalan lagi ya tadi pas lagi lampu merah yang telah meringat kenal kalian silahkan untuk memunjungi anak-anak kita di tempat ini untuk datang untuk mendoakan anak-anak kita dan memberkati anak-anak kita dan juga berpikir kasih kepada anak-anak kita di tempat ini terima kasih ya Bapak Ibu tidak ada balasan daripada kami semuanya membalasnya kepada Bapak Ibu sekalian Amin Tuhan membalaskan memberikan kesihatan luar biasa kepada Bapak Ibu memberkati segala rencana-rencana dan usaha dan juga bekerja Bapak Ibu biar anak-anak ini sekolah dan anak-anak ini bisa ada bisa berpikir misalnya memang ada sekolah Bapak Ibu ada sekolah yang jauh-jauh naik gunung-naik gunung dan kalau hujan anak-anak kita ini tidak bisa sekolah dan dalam sebuah satu bulan itu sebuah-sebuah kalau bisa sepuluh hari itu bisa sekolah dan juga karena biaya atau berkumpulan jadi makanya kita bawa anak-anak kita disini dan anak-anak kita ini ada yang diatuh ada yang diatuh dan ada juga yang diatuh jadi kita bawa bawa ke isinya anak-anak kita ini dan kita sekolahkan dan dipikir ke SMP jadi kami bernyanyi paling tidak terlalu SMP kenapa Bapak Ibu karena anak-anak kita ini kalau betul boleh menghasilkan kami Bapak Ibu dan anak-anak kita selama ini udah kami ajari untuk bernyanyi dan udah kami ajari untuk bernyanyi jadi untuk bernyanyi Bapak Ibu selalu semuanya semangat pagi semangat pagi semangat pagi semangat pagi semangat-pagi semuanya semua luar biasa biasa yes 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 Hati yang gembira Adalah obat yang manjut Seperti obat Hati yang senang Asik, asik Tapi semangat Patah Berikan Tuhan, Tuhan Kering, Tuhan Kering Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Adalah obat yang manjut Seperti obat Hati yang senang Hasik, asik Tapi semangat Sisi, asik, asik Sisi, asik Sisi, asik Sisi, asik Sisi, asik Sisi, asik Terima kasih telah menonton 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 Bye 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 bye